Intro Halo, sahabat finansiaku, ketemu lagi dengan saya Widya Yuliarti, perencana keuangan dari finansiaku Nah, saat ini kita tahu ya, kayaknya banyak banget orang-orang yang mulai aware dan mulai banyak sekali Influencer-influencer luar sana yang mulai mengkampanyekan untuk hidup sehat Nah, sebenarnya untuk hidup sehat ini ada budgetnya nggak sih? Yes, of course, ada budgetnya Nah, biasanya kan hidup sehat ini menyangkut tentang pertama, kita harus jadi rajin olahraga, jadi rutin lah ya Yang kedua, kita harus mulai menjaga makanan kita Yang which is, kita tahu kalau makanan-makanan sehat itu agak susah untuk ditemuin Nggak kayak makanan-makanan yang ada di luar sana yang sering kita temuin adalah makanan cepat saji Nah, yang ketiga, selain itu juga biasanya mulai ada event-event yang tentang kesehatan Dan itu biasanya mau nggak mau kita harus mengeluarkan, mengocek, mengocek dompek kita lebih dalam lagi Untuk ikut event-event kesehatan tersebut, kayak apa? Misalnya ada event lari, ada event misalnya ada yoga, atau ada kelas lainnya Ini teman-teman mau nggak mau harus merogoh, oceknya lebih dalam lagi Nah, jadi sebenarnya berapa sih biaya hidup sehat? Nah, yang pertama adalah kita lihat dari makanan Makanan-makanan sehat ini, setahu saya sih di Bantro lumayan pricey sih, lumayan mahal Bisa mencapai Rp50.000 satu kali makan, tapi ya baik lagi Ini teman-teman di substitusi, misalnya biasanya fast foodnya udah dihilangkan, diganti ke biaya untuk makanan sehat Ini memang sangat-sangat dianjurkan, apalagi kalau teman-teman yang akhirnya gue pengen ngulik, pengen bikin menu makanan sehat sendiri Nah, ini bisa banget, dan biasanya memang agak lebih mahal biasanya makanan sehat ini Supaya lebih murah, biasanya trik-triknya adalah teman-teman bisa beli di pasar, itu yakin lebih murah Atau misalnya ada beberapa supermarket yang misalnya hari apa, itu pasti ada diskonnya Nah, ini bisa digunain nih, promo-promo kayak gitu Nah, yang kedua olahraga yang rutin, mungkin kalau teman-teman yang olahraganya lari, ini is okay ya Padahal lari kayaknya ini olahraga paling murah Cuma biasanya kalau nggak ada juntrungan ya, maksudnya nggak ada yang nge-guide kita gimana caranya lari yang benar Apa yang harus dilakukan sebelum lari dan sudah lari, bagaimana mengatasi keram dan segala macam Mau nggak mau, kita harus invest, bisa pakai coach atau teman-teman ikutan seminar-seminar tentang lari Nah, ini teman-teman jadi tahu nih, atau misalnya ikutan komunitas-komunitas hari Biasanya nanti di sana tuh kita pasti bakal berdiskusi lebih banyak dengan orang yang suka lari Kelu kesahnya, ceritanya, nanti teman-teman bakal tahu nih gimana caranya mengandalkan keadaan-keadaan seperti itu Tapi kalau teman-teman yang, I'm not into running, okay you're not into running dan ada banyak sekali pilihan olahraga di luar sana Bisa nge-gym atau bisa ikut kelas-kelas yang memang kelas yoga, kelas pilates, kelas zumba dan sebagain macam ya Dan untuk mengikuti kelas ini juga ada budgetnya tersendiri, nah teman-teman ini harus menyiapkan budget untuk kesehatannya ini Nah, yang ketiga ada event, biasanya event-event maraton atau misalnya ada seminar Atau misalnya ada instruktur yoga mana yang ke Indonesia dan pengen ikutan nih teman-teman Itu pasti ada biayanya lagi, jadi biasanya itu adalah biaya-biaya dari hidup sehat itu sendiri Jangan lupa, teman-teman juga harus nyiapin Kalau misalnya teman-teman pengen triknya, triknya yang pertama teman-teman bisa beli semua bahan-bahannya sendiri di pasar Atau misalnya teman-teman bisa gunain promo-promo nih, misalnya ada promo diskon 5% Itu bisa teman-teman gunain dan jangan lupa untuk konsisten dalam hidup sehat Karena biasanya kalau kita konsisten, ini ya sama-sama aja sih jadi hasilnya Oke, kalau teman-teman suka soal video ini, teman-teman bisa share video ini ke semua sosial medianya Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channelnya Finansiaku Karena kita bakal membahas tentang tips-tips keuangan lainnya di channel Youtube-nya Finansiaku Sekian video dari saya, saya Widya Yuli Aty yang berdiri dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye